Terima kasih. Pada operasi justisi kali ini, petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, PMI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menyisir sejumlah pusat keramaian di Kabupaten Cianjur. Salah satunya di Pasar Muka Cianjur, di lokasi tersebut terlihat masih banyak masyarakat yang mengacuhkan protokol kesehatan seperti berkerumun dan tidak menggunakan masker. Petugas pun langsung mengingatkan masyarakat yang tengah berbelanja untuk tetap menjaga jarak aman serta menggunakan selalu masker. Untuk memberikan efek jerah, mereka tidak menggunakan masker langsung diberikan sanksi fisik berupa push-up sebanyak 10 kali. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih peduli akan keamanan diri dan orang lain mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurut Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Polisi Mohamad Rifai, pihaknya membentuk Tim Gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Terkait sebagai penegak Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona yang lebih meluas lagi, petugas pun gencar melakukan operasi mulai dari pagi, siang hingga malam hari. Berapa tempat yang rakyat saat ini? Hari ini ada yang stasioner, ada yang mobile. Di stasihan itu ada 3 titik. Di pacet ada, di haru wangi ada, di keprong ada. Untuk yang mobile, hari ini ada beberapa tempat juga yang mobile. Masing-masing poset juga mengadakan prong diisi. Dari hasilnya apa? Pasti banyak yang tidak pakai masker? Pasti banyak yang belum sadar akan penggunaan masker yang harus dipakai setiap hari. Jadi kami selalu mengingatkan dan juga ya memang tidak memiliki masker, ya kita lakukan hukuman fisik atau hukuman sosial. Kemudian kita berikan masker. Selain menyisir pusat-pusat keramaian, petugas gabungan juga melakukan penjagaan di pintu-pintu masuk perbatasan menuju wilayah Kabupaten Cianjur. Bahkan pembatasan kunjungan dari luar daerah, khususnya dari luar wilayah ibu kota pun, dilakukan pada akhir pekan.